Intro Lembaga Da'wah Islam Indonesia atau LDII Kabupaten Musi Banyu Asin menggelar pengajian akbar dalam menyambut peringatan maulid Nabi Besar Muhammad SAW. Pengajian akbar dalam rangka menyambut peringatan maulid Nabi Besar Muhammad SAW digelar di cabang Lembaga Da'wah Islam Indonesia atau LDII di Kecamatan Sungai Lilin Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Pengajian yang dihadiri langsung oleh PJ Bupati Musi Banyu Asin Apriyadi serta Gubernur Sumatera Selatan Hermanderu juga dihadiri ratusan pengurus dan jamaah Dewan Pimpinan Cabang yang berada di wilayah Musi Banyu Asin. Pengajian ini digelar di halaman Masjid Miftahul Huda. Selain untuk menjalin silaturahmi dan ukuwa islamiyah, pengajian akbar ini merupakan kegiatan dari Yayasan Darul Ilmi As-Samawi. Jadi Alhamdulillah kita mengumpulkan para warga kita dan warga sekitar komplek maupun wajib kita dan mengundang Bapak PJ Bupati serta Bapak Bunga Sumatera Selatan untuk terus serta bersama kita mengikuti pengajian akbar dalam rangka meningkatkan ukuwa islamiyah dan terus bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Musi Banyu Asin. Alhamdulillah ya, hari ini saya mendampingi Pak Kudunur bersilaturahim dengan apa jemaah NDII Kabupaten Musi Banyu Asin dan sekaligus meninjau masjid yang cukup bagus tapi memang masih perlu penyelesaian dan insya Allah tadi Pak Kudunur sudah janya akan membantu dan kami selaku kepimpinan di daerah ini sangat bersyukur nih karena organisasi-organisasi seperti ini sangat huyuk, sangat hukum dan sangat membantu pemerintah daerah. Bersama LDII, Pemkap Musi Banyu Asin akan terus peduli dan memaksimalkan sinergi kepada semua lapisan, terutama kepada lembaga dakwah Islam Indonesia khususnya di wilayah Musi Banyu Asin. Dari Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, Punjaku Suma, TV One mengabarkan.